Ya yang pertama KPK mengapresiasi pernyataan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih atas pernyataannya untuk menambah anggaran pemberantasan korupsi. Pernyataan ini kami pandang sebagai niat keseriusan beliau untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang bebas korupsi. Dan kami KPK berharap Bapak Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi selama masa kepemimpinan beliau sebagai Presiden nanti. Ya KPK akan selalu independen dalam memberantas korupsi dan kami juga meminta seluruh masyarakat, seluruh elemen, baik akademisi, LSM, maupun seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendukung dan mengawal KPK, mengoreksi KPK dalam perjalanannya. Agar kegiatan yang dilakukan KPK ini tentunya semata-mata demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jadi jaminan itu tentunya tidak seperti kita menjaminkan sesuatu di bank, ini hanya komitmen dari KPK dan tentunya kita sama-sama pahami saat ini sedang dilakukan seleksi calon pimpinan KPK. Kita juga berharap bahwa nanti akan terpilih pimpinan-pimpinan yang bisa memegang komitmen yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa perjalanan pemberantasan korupsi ke depan ini bisa meningkat dan lebih baik lagi. Jadi anggaran bertambah itu perlu untuk operasional tapi tidak akan mengubah independensi dari KPK sebagai lembaga pemberantasan. Ya seyoginya seperti itu. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dan waktu singkat minimal kita tekan dan kurangi, 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 kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisipin anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran korupor-korupor ini. Walaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semuanya bersama Kompas TV